Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel Dapur Mini Adan Air Family Terima kasih Yang sudah subscribe Like dan komennya ya Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Bunda-bunda semua Aku punya toples bekas Aku akan buat toples ini Menjadi sesuatu yang indah Dan bisa Enak dipandang mata Mau tahu seperti apa? Simak videonya ya Nah sekarang Aku akan membuat Hiasan pada toples-toples ini Sehingga akan menjadi Cantik dan indah dipandang Bahan-bahan yang perlu disiapkan Lem tembak Kemudian Pita plastik Untuk ukurannya Nanti aku masukkan dalam deskripsinya ya Kemudian gunting Dan renda berwarna putih Aku pakai pita plastik berwarna pink Nah ini Untuk contoh Contoh yang sudah jadi Nanti akan seperti ini Ini aku buatnya ada Tiga tingkat Dan yang ini Satu tingkat Agak pendek ya Nanti untuk ukurannya Ada di Deskripsi Setiap tingkat Ada Dua puluh Lipatan pita Jadi kalau ada tiga tingkat Tiga susun Berarti kita butuh Enam puluh Lipatan pita Nah seperti ini Ini sudah ada Enam puluh Lipatan pitanya Kita lem dulu Tiga susun Nah ini sudah semua Sekarang kita Tempelkan disini ya Seperti ini Terima kasih Terima kasih Kita lakukan hal yang sama Seperti tahap pertama Kita rekatkan dulu Kita tempelkan bagian atasnya Seperti ini Seperti tahap pertama Sekarang toples ini sudah tertutupi dengan lipatan pita Lanjut kita buat bagian tutupnya ya Untuk bagian tutupnya kita butuh 8 lembar potongan pita Dengan panjang 9 cm Jadi disesuaikan dengan diameter tutupnya Nah tekniknya adalah menggunakan teknik menganyam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita gunting Ini buat rendahnya Bagian rendahnya sudah Sekarang Sekarang Bagian atasnya Nah ini tutupnya sudah jadi Sekarang kita tutup di sini Nah jadi deh toplesnya Jadi toples ini tuh Tidak boleh dicuci Dia hanya untuk menyimpan bahan-bahan kering Jadi kalau kotor tinggal dilap saja Nah terima kasih Sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat ya Buat bunda-bunda semua yang ada di rumah Jadi kalau punya toples bekas Jangan dibuang Yuk kita buat sesuatu Sehingga dapat indah dipandang mata Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum